balik lagi ke youtube channel jagoan helm bareng kita berdua di video kali ini sesuai dengan judul kayaknya hampir jarang kita bahas helm enduro nih abis enduro opsinya dikit sebetulnya ya? iya ga? yang budget pelajar ah? jpx kosong banget ya? jpx paling sering ini, commander terus apa lagi coba kita inget-inget dulu bang? ada sui sih sui hornet kalau array nya turcross turcross terus kalau yang budget middle-middle nya LS2-an ya? sama nolan ngga sih nolan maksudnya juga ga middle sih 5 jutaan 5-7 soalnya beda sama dua ini ini kan buwisat dah lumayan nih harganya dua nih iya sih jadi di video kali ini kita mau compare karena ini pertama helm enduro kedua bahannya sama iya karbon karbon yang satu doff ini karbon beneran ya? ntar ada yang komen lagi gimana kisnya agivi ya kali karbonnya motif itu dia ada ga sih? ga ada ya? jarang ya? nah asik nih helmnya sama-sama karbon sama-sama enduro sama-sama dari itali harganya berapa nih? gua lupa ya AX9 berapa ya? ternyata barusan Mbak Radit ngecek harganya tidak jauh beda 200 ribu bedanya iya jadi apa aja yang bakal kalian dapetin di kedua helm ini? itu dia khususnya buat kalian yang sedang merencanakan tahun ini mau jarak jauh atau touring sama temen-temen ya dan mungkin bosen pake helm full face kira-kira aduh motor gua enduro banget nih misalnya kayak BMW GS TTM du kayak gitu-gitu kan jadi butuh helm yang agak sedikit berbeda mungkin temen-temen bisa melirik dari kedua helm ini kalo ngomongin look sih balik ke selera masing-masing dan kalo ngomongin gedean mana bang? gede sama kalo helm enduro pasti gede-gede biasanya kok ada sedikit perbedaan apa tuh? yang di Commander ini adalah size-nya Bang Radit size M sedangkan yang di gua si AX9 ini adalah size L keliatan ga sih bang gedenya? antara M sama L sama dimensinya sama sih sebetulnya sih dari depan aja liat deh tuh sama kan? iya ga ada bedanya tapi dipake tuh apa ya kayak fit banget rata-rata helm enduro tuh rasanya fit banget oh paling yang ada bedain kalo dari segi looks ya topi nya bang iya sih kalo topi nya si Airoh ibaratnya dudukan ya lebih minimalis ada tiga titik ada tiga titik dudukan buat topi nya tuh dia ada tiga sementara kalo si AX9 dia ada dua doang nih satu dan dua lebih minimalis iya lebih futuristik oh sama satu lagi apa tuh? kalo di Airoh itu misalkan di pad nya kalian mau buat nge-vlog itu dia udah dikasih tiga tempat dudukan iya yang bracket nya udah ada di kalian bisa liat lah di video unboxing nya mungkin video ini tayang setelah video unboxing kali ya iya harusnya gitu harusnya gitu kan ya ada lah video unboxing nya terus kita bicara topi juga masih lebih panjang topi nya si AX9 iya dan bentuknya dia lebih emang ini mah isi kotak banget kalo ini ada ciri khas Agivibat sih lekukannya sih tetap gak bisa dihilangin sih lekukan-lekukannya tapi asik ya iya kalo Airoh itu agresif gitu banyak lekukan-lekukannya dan dia dikasih bolongan gitu di topi nya tuh kayak buat aerodinamis buat angin jalan gitu biar kalo lagi speeding kecepatan tinggi ini kayak pet topi ini ya helm topi pet-pet apa yang klasik-klasik gitu tuh kan ternyata-ternyata cuma kotak gini aja kan yoi ini gua ngerinya tuh ya pak kalo misalkan gak ada bolongan gini kebawa angin nah gitu banyak yang mengeluhkan di seri AX8 nya nah iya nah sekarang direvisi katanya sudah lebih aerodinamis desain topi nya gitu pada bilang oh mungkin untuk desain topi nya aerodinamis nya angin nya bukan nabraksi topi kali ya lebih kayak masuk ke belakang sini ya nah gitu logikanya gitu gak sih jadi makanya lebih aerodinamis dan kalo yang gak salah ini tuh adalah seri pembaruan dari AX8 ya dari mulai beratnya dan fitting nya tuh udah mulai diperbarui juga di AX9 dan lebih kecil juga si AX9 tuh oke kalau AX8 nih buat temen yang ada waktu itu salah satu subscriber yang mau pinjemin motor touring nya yang sampai sekarang belum ada-ada motor nya coba bisa di contact ulang ke kita pribadi ya ini kebetulan ada 2 helm touring iya bahannya mumpung ada mumpung ada ya kemarin katanya Makamis katanya kita baca di komentar Makamis Kamis nya sih gak ngomong gak tau kamis kapan dan dia dari mana ya coba untuk subscriber yang pernah menawarkan kita motor touring nya oke apa lagi bang kita bicara masalah fitur oke di Aero Commander itu dapat apa aja bang seperti biasa ya sudah tertulis tapi ini belum flat ya kalau Commander sih emang masih semi flat iya kalau AX9 kan keliatan ya udah flat udah keren lah pokoknya tapi penting gak penting sih kalau helm begini flat mah sebenernya sih itu yang penting penting gak penting sih buat look saja sih jadi keren iya oke yang membedakan pertama Commander sama AX9 yang paling mencolok adalah di fitur ini nih yang penting sebenernya ini buat touring ini paling penting enduro ya enduro ya iya justru ini yang penting tapi di Agivi gak ada gitu dia single visor itu dia justru ini yang penting ini 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 soalnya buat touring kita kan gak tau kondisi jalan gimana kan betul apalagi buat yang touring non stop tuh dari siang ketemu maku wah ini penting banget ini wvisor touring non stop yoi lo itu apa apa yang balapan 24 jam hahaha 24 hour yoi iya sesuka itu baru 8 jam kan ada yang 24 jam ya buat yang perjalanan intervalnya kurang lebih kayak gitu kan yang membutuhkan perjalanan dari siang malem ini penting double visor justru harusnya ini ada di helm touring dan di aroh ada penting sih ini tapi sedangkan di Agivi itu gak ada guys aduh kenapa ya itu kan apa yang membuat Agivi tidak mendaruh double visor nya di AX9 ini itu sih yang gue bilang itu mind blowing ini helm buat touring gitu loh mana gak ada lo kok gak ada jadi iya mau gak mau ya mungkin bisa diakalin pakai kacamata kali ya kita beli kacamata ribet juga dong bang jadi iya agak ribet sih emang ntar begitu udah malem kacamata kantongin ribet juga kalau akhirnya praktis ntar kalau misalkan udah malem ya dia ketuh besok dia kesel loh hahaha gue penasaran dia gak ada lu bagi terkoma perkara emang iya oh iya guys gue lupa soalnya dimastikan oke lanjut layarnya enak tuh misalkan udah mulai malem udah mulai gelap tinggal naikin double visornya kalau Agivi misalkan udah malem kita lepi dulu ya copot kacamata gantongin gak paling bener lu pakai kacamata kacamata fotokromic tapi harganya lumayan sih itu sih solusi ribetnya solusi ribet deh solusi ribet itu sih yang agak lucu dari Agivi helm turing apa jangan-jangan kacanya ini fotokromic bang oh tidak iiii tidak iiii apa tidak fotokromic gitu iya kan jangan-jangan single fashion lagi fotokromic apalagi bang kalau kita lihat dari depan itu dia ada dua ukuran sel ini juga ada dua nih oh ini bang nih ada seri-serinya helm ini bisa berubah jadi apa aja tuh ini maksudnya pretelin-pretelin aja sih iyaaa tapi informasi juga sih kalau jadi 2 sport artinya nih kalau pakai topi gini artinya 2 sport kalau kacanya copot jadi off-road jadi on-road kalau topinya copot jadi full face yaaa kurang lebih itu lah oke terus hmm tari pengunci double diring terus udah ada lubang intercom juga terus yang gua suka lagi ini biarpun ibaratnya double visor mungkin karena ketolong bahan juga kali ya ini enteng banget loh kemarin ditimbang sama kakafia 1-3 1-3 1-3 ya 1-3 itu untuk eh ini berapa ya halang enduro dan batoknya gede ini ini enteng ini berapa waktu itu ya nah itu kita timbakan lagi yah kita timbakan lagi apa itu sih kelebihannya dari si Airoh enteng double visor dan enak dipakai terus fiturnya juga lengkap betul Dan yang gue suka ini bentuk ventilasi-ventilasi Dan kalau yang ini Sebetulnya gue bisa bilang Untuk AGV AX9 itu Karakter fittingnya Itu masih lebih friendly dibanding Aero Kalau misalkan kalian Kita bicara Apa sih keunggulan dari AX9 dibandingkan Aero Kalian bisa mendapatkan fitting yang lebih friendly Dibandingkan Aero Si Commander ini Nah si Commander Itu ngepress banget sih emang gue akuin Kalau kalian pernah pake Valor Mirip Kalau mau apa Pernah pake Valor Ini tuh mirip banget Sedangkan ini Hampir mendekati Pista Tapi karakter busanya Corsa Sebenernya lebih dominan full ke Corsa sih Iya sih lebih dominan ke Corsa Cuman untuk di kupingnya Memang gue rasa Dia lebih enak Lebih kayak mirip Pista Kupingnya Kalau Corsa kan masih ada space Gitu kan Bukan kan Kalau Pista kan bener-bener yang nutup banget Dan dia karakternya disitu Tapi ada satu yang agaknya ganjel Selain dari double visornya Apalagi tuh Kalau kalian pake helm ini Ini rasanya kayak helmnya berat ke depan Tumpuannya dari si topi ini Topi-nya kegedean sih emang Kayak moncongnya bebek kotak gitu Sementara kalau si Aero Seimbang sih Karena ketolong topi-nya Aero Tidak sepanjang sama IGV AX9 Titik tumpunya sih mungkin ya Emang kalau diperhatiin topi-nya tuh agak ke belakang Iya betul Betul-betul Lebih seimbang Dan tumpuannya kan dia tiga Sedangkan ini kan dua Jadi kayak bener-bener semua tumpuan beratnya itu yang harusnya di topi Mungkin lebih kealihin ke helmnya Karena tiga tumpuan dan lebih kecil Jadi Untuk helm ini Kalian pilih mau yang emang fiturnya lebih lengkap Tapi karakter feelnya Agak nge-press Agak nge-press Agak raise Atau kalian cari yang lebih friendly Tapi pertama gak ada double visor Dan ada sedikit penambahan beban ke depan Karena si topi-nya Jadi kalian pilih yang mana Lebih kayak gitu sih Lebih tepatnya Sama yang curhatan lu tadi bang Yang masalah visor lock Ya Bukanya Ini agak keras ya Ini Good tuh Gue gak nutup sempurna Maksudnya gak di-click banget Nih coba kalau kita click Sudah banget Oh udah ya Ini harus gue Ini kalau bukan di jalan Susah lah Udah gini dulu Susah Pakai satu tangan Sedangkan kalau pakai dua Lebih enak Cuma ini gak bisa pakai dua Agak ribet sih Mau gak mau Waktu di posisi jalan Ini gak bisa Terlalu nutup banget Gak bisa nutup sempurna Kalau gak ya itu Bukanya Perjuangan sih Kenapa? Karena Tuasnya Di kanan dan di kiri Kalau si Aero di tengah Jadi pinter Lebih enak Entah kenapa ya Semenjak Radit bilang Tuas Spicer Enak di tengah Itu gue jadi Kaya ke trigger Tapi bener kan Lebih enak di tengah Iya Gara-gara yang lu ngomong gitu Gue jadi pengen punya HGC Tengah di tengah Tengah itu fleksibel Lu tangan kiri Tangan kanan pun Gak jadi masalah Iya Sementara kalau tuas di kiri Ya harus Pakai tangan kiri Karena pakai tangan kanan Itu repot kalau kalian Pakai motor kopling Biarpun si Aegevi Emang ngasih tuasnya Di posisi kiri dan kanan Tapi karena di kekerasan Bukanya keras Jadi harus Perjuangan sih Tangan satu pun Berotot tangan dulu Lagi gini-gini Gubang Perjuangan sih emang Harus Wah gila otot tangan Kalau kelihatan otot tangan Kirinya segede sebelah Ketahuan kan Ngapain Buka visor Tapi ini nilai plusnya safety Karena dia keras Iya tapi Plus minus sih Plusnya ya Kalian ngerasa aman Minusnya agak jadi susah Kalau buka visor Itu doang Dan kalau si Aero ini Masih enak Buka tutupnya Dan masih agak longgar Gak terlalu ngelok banget Bener bang Ada yang agak sedikit Pengganjel Buat visor Si Aegevi Aex Ini modelnya Dia model baut min Begini Baut min Dan kalau si Aero Juga sama sih Tapi dia baut bintang ya Baut L Baut L Baut bintang Ibaratnya Baut L4 Kalau asli paling kecil Iya Baut L biasa Kalau itu obeng min Iya Ini obeng min Atau enggak Koin Koin gitu lah Model-koin Tapi jujur ya Kalau secara lux Gue tuh suka banget Aero Agresifnya enak Dapet gitu Jiwa touringnya tuh Kayak siapa Anjay jiwa touring Kayak siapa Yang lagi keliling Itu Mario Aero Jiwa head on Ini terlalu menggambarkan jiwa head on Bukan petualang Malah head on Head on Jiwa petualang Yang head on Buat kalian yang mau petualangan Tapi head on Pasti tetap kelihatan head on Pagi ini Pagi ini Lu semurah Boleh tetap pagi ini Joi Tapi enggak murah juga sih Nanya-nanya Udah 7 jutaan Bisa beli Motor Beat Second Yang karbu Ya iya iya Motor Beat Second Carbu Kario Carbu Ya Mio Apalagi Mio full modif Udah dapet Supra 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 Tetap lama Seharga motor Ini tuh masih low profile Kalau Aero Masih kelihatan low profile Kalau Agivi Itu enggak tau Kayak Lu enggak bakal bisa lepas Dari head on Dan mewahnya Sama kayak iPhone Kalau Agivi Semurah-murahnya Agivi Ya Agivi Oke Lanjut Timbang kali ya Untuk kacamata Lu enggak ada problem kan ya Dua-duanya Enggak Kalau disini Cuma kalau di commander Jujur kalau di commander Gue harus naik satu tingkat Oh biar kacamata masuk ya Iya Ataupun frame-nya Kasusnya kayak kemarin Kakak Vian Waktu unboxing Pakai frame-nya dia Enggak bisa Waktu pakai yang kacamata Punya gue Oh bisa Oh berarti Tiga semua frame Kalau lu naik Gue enggak pakai kacamata Enggak Iya kalau misalkan True fit sih True fit Masih aman Nah di Agivi Gue true fit Justru Gue juga true fit Bisa pakai kacamata Kalau misalkan di commander Naik satu tingkat Berarti catatan Buat kalian user kacamata Berarti ada baiknya Dicoba dulu kali ya bang Karena ada kerancuan Masalah frame tadi Sebenarnya gini sih guys Sebenarnya gini sih guys Kalau kalian lihat Kita bicara masalah size Tergantung pipi Bukan badan Tergantung pipi Beneran Ada yang badannya kayak bang radit Pipinya cabi Iya sih Iya kan Bisa ya palanya F pipinya L Kacamata Kita enggak tahu Iya Tapi bener sih Kalau buat yang rumahnya dekat Mending cobain aja sih Cuma ada gambarannya Kalau badannya kayak gue Di commander Naik satu tingkat Dengan catatan kacamata Kalau di bang radit Tanpa kacamata Dan badannya slim Lu berat-berat Beratmu beratnya sih 60 Lahir nih bang 60 itu true fit Gak usah next size Dan itu di agivi juga Dia true fit Gak usah next size Dan gue true fit justru Di agivi ini Oke Sekarang baru ya Penentuan Yoi Biasanya pada suka nih bagian sini Oh dia tidak ada emergency quick release ya Sama tidak ada Gak ada ya Yang ada emergency Seingat gue Array true cross Tuh ada emergency quick release-nya Gak usahnya empuk banget Ini sama-sama karbon Tapi Kayaknya beratnya beda deh Kalau feeling gue bilang Biarpun sama-sama karbon Dan Setahu gue kayaknya Kalau batok M tuh Ukuran L sama M sama ya Bisa ya Apa kalau ada di kelas ini Sendiri-sendiri Tergantung pabrikan Ada yang beda Ada yang sama Ini gak pernah di cas ya Masih awet Hello Kurang sini Sudah Dari 0 Dari 0 Mulai dari 0 Dari paling kecil dulu Ukurannya Ini size M ya Gimana nih bang Tarik lurus ya Karena kita kan beda size Soalnya Kurang lebih bedain 50 gram kali ya Ya boleh lah Buat gambaran aja sih Sebenarnya sih Tanpa manual book Size M 1335 Ya gue inget Kita kelebihan tadi Ini ngomong ya 1335 Itu setara Kyoto loh Entengnya Parah Ini juga tagnya Begini doang ya guys Cuma paling 5 gram Tuh kan 5 Ini Size-nya L Kita kurangin 40 deh Kurang lebih tuh Tapi kalau misalkan Kita bicara size-nya sama Ada kemungkinan Bedanya 40 gram Benar sih Dan emang Mengaruh banget sih Disininya sih Faktor topi Dan padahal ini IRO double visor Tapi lebih rigi Dan ini single visor Ukurannya Cuma emang topinya tuh Kayak gede banget Faktor topi Yang bikin berat Oke Jadi buat kesimpulannya adalah IRO gimana kesimpulannya Kesimpulannya Kalau nyari enteng Nyari yang fittingnya Ngepress ya Bisa dibilang Terus fiturnya lengkap Bisa pilih sih IRO Kalau mau cari yang fittingnya Lebih friendly Tidak terlalu menekan Terus Lebih lembut juga Bahan kainnya Ya Kalau terus mau Keliatan head on juga Kalau mau touring Tetap pasti terlihat head on Kan ada aja team Sosialita-sosialita Tetap mau terlihat head on Ya udah Pilihannya tetap IGV AX type Tapi ya itu Nggak ada double visor Malah lewat gue touring Tapi kalau masalah fittingnya nyaman Terus sama lembut Emang enak lagi Kalau mau cari yang fiturnya lengkap Tapi agak sedikit keras Commander Agak ngepress sedikit Gitu sih Oke Balik ke kalian pilihannya Oke Gitu aja Bang Radit Thank you Buat hari ini Semoga teman-teman Menambah Oh ternyata Sama-sama carbon pun Beda gitu Fiturnya Oh ternyata AX9 bedanya disitu Sama Commander Dan jangan menilai double visor Ternyata yang tengah double visor Jangan langsung menjudge Tapi karena emang ini Size L juga sih Ya Nggak apa-apa lah Oke Kurang lebih tadi Size L nya kurangin 40 ya Kurang lebih 14 lah 14 pas Berarti itu Kalau M nya Ada gambaran Kurang lebih segitu Jadi Gitu aja Gue Bang Semmy See you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax